Selamat datang di channel wilayah tutorial Pada video ini saya akan berbagi kepada anda Cara transfer file aplikasi dari hp ke laptop Atau kirim aplikasi dari hp ke laptop Nah buat anda yang belum tau caranya Simak video ini untuk mendapatkan tutorialnya Dan sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Agar anda gak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya Langsung aja kita ke tutorialnya Langkah yang pertama disini kita bisa buka playstore terlebih dahulu Langsung aja kita buka playstore Kemudian anda bisa langsung ketik kata kunci di mesin pencarian google playstore apk ekstraktor Langsung aja kita klik Kemudian aplikasi ini adalah aplikasi yang bisa kita gunakan Sebagai proses transfer aplikasi dari hp kita ke laptop atau ke pc yang kita gunakan Jadi teman-teman nanti bisa langsung mendownload aplikasi ini apabila belum mendownload Dan ini aplikasi sudah sekitar 10 juta lebih orang mendownloadnya 10 juta kali di download ya Kemudian setelah anda mendownload pada aplikasi apk ekstrakor ini Kita bisa langsung kembali Dan langsung aja buka pada aplikasi yang barusan kita download tadi Ini adalah aplikasinya Kita bisa langsung buka pada aplikasinya Dan langsung aja kita klik Namun apabila anda khawatir aplikasi ini untuk ukuran filenya terlalu besar Anda khawatir akan membuat penuh ruang penyimpanan internal anda Maka anda bisa pindahkan aplikasi ini ke SD card atau kartu SD atau memori eksternal Ada pun cara memindahkan aplikasi ke SD card atau memori eksternal Sudah pernah saya bagikan videonya silahkan tonton di tandai pojok kanan atas ini Oke kemudian langsung aja kita buka pada aplikasi apk ekstraktor ini Kemudian selanjutnya kita klik Dan dengan terotomatis beberapa aplikasi yang ada di ponsel kita langsung terbaca di apk ekstraktor ini Jadi ini beberapa aplikasi yang ada di ponsel kita Kemudian kita bisa langsung coba memindahkan pada beberapa aplikasi yang akan kita pindahkan ke PC atau ke laptop Atau menyalinnya ya Contohnya disini saya akan coba menyalin pada aplikasi yang bernama Sebentar saya scroll dulu Kira-kira aplikasi apa yang cocok atau yang akan saya pindahkan ke PC atau ke laptop yang saya gunakan ini Sebentar kita scroll lagi ke bawah Contohnya disini adalah aplikasi Instagram ya Contohnya aplikasi Instagram Kalian bisa langsung pilih titik 3 di sebelah kanan Kemudian berikutnya Anda pilih bagikan Setelah Anda bagikan Kemudian ini telah di ekstrak ya Jadi sistemnya seperti itu Kita bagikan terlebih dahulu Kemudian setelah kita bagikan Kita bisa langsung kembali lagi Kemudian beralih ke bagian file Jadi harap Anda mengikuti langkah ini Sebetulnya tidak ribet Mungkin agak ribet menurut Anda yang baru coba mengotong hati handphone Anda Nah langsung saja disini kita coba bagian penyimpanan internal kita buka Dan pastikan untuk aplikasi sudah ada di bagian folder APK Extractor Disini kita cari saja untuk foldernya Anda bisa scroll ke bawah Kemudian kita akan coba cari foldernya Dan ini adalah foldernya Namanya Extract APKS Jadi nanti teman-teman silahkan cari folder ini Kemudian langsung saja buka pada foldernya Untuk memastikan aplikasi sudah ada disini Dan disini sudah ada beberapa aplikasi ya Mulai dari Instagram dan juga Aziz Screen Recorder Kemudian kita akan coba memindahkan atau mentransfernya Ke PC atau laptop yang kita gunakan Bagaimana caranya? Oke langsung saja disini saya akan coba beralih ke PC atau laptop yang saya gunakan Oke disini saya langsung beralih ke PC Nah bagaimana caranya? Disini saya close dulu Pastikan handphone Anda sudah terhubung ya Antara HP ke laptop menggunakan kabel data Anda bisa menggunakan kabel data charger yang Anda gunakan Kemudian kita bisa langsung buka pada file-nya Kemudian pilih bagian Galaxy J7 Pro ya Pastikan sudah terbaca Kalau belum terbaca kalian bisa mengulang beberapa kali Untuk melepas kemudian mencolokkan kembali Langsung saja kita buka di Galaxy J7 Pro ini Atau handphone yang saya gunakan tadi Kemudian kita beralih ke bagian phone Kemudian kita bisa langsung cari folder tadi ya Folder yang kita temukan tadi untuk aplikasi yang sudah diekstrak Langsung saja kita bisa scroll Dan ini adalah foldernya Kita bisa langsung buka folder-foldernya Dan ini adalah aplikasi Aziz Screen Recorder dan juga aplikasi Instagram Untuk memindahkannya Anda bisa langsung klik kanan Kemudian Anda langsung bisa cut untuk memindahkan Namun apabila ingin meng-copy-nya Anda pilih saja copy Kemudian langsung pindahkan ke folder pada penyimpanan PC atau laptop Anda Di sini saya coba misalkan cut saja ya Nah di sini langsung saja kita cut Kemudian langsung beralih ke data D Atau lokasi penyimpanan pada PC atau laptop Anda Nah di sini saya pilih bagian data E saja ya Saya buka data E Kemudian berikutnya saya ingin letakkan di folder A ini Kalian bisa langsung klik kanan Kemudian langsung saja di paste Lalu kita tunggu Nah ini sudah tertransfer atau kepindahkan Namun apakah bisa aplikasi ini terinstall di laptop atau PC yang kita gunakan Jawabannya bisa dengan menggunakan aplikasi bantuan yang bernama Bluestacks Namun buat Anda yang belum tahu cara mendownload aplikasi Bluestacks Anda bisa tonton video saya sebelumnya linknya di deskripsi untuk video terkait Nah nanti langsung saja setelah Anda mendownload Bluestacks Maka Anda bisa langsung mendownload aplikasi ini ya Mungkin itu saja untuk video kali ini Cara memindahkan atau transfer aplikasi dari HP ke laptop Namun tidak sampai saya install karena ini hanya cara memindahkan saja Mungkin di video berikutnya nanti saya akan lebih detail jelaskan Untuk langsung cara menginstall aplikasi yang sudah kita pindahkan dari HP ke laptop ini Berupa Instagram atau aplikasi lainnya Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih